assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ada di workshop 4x4 biasanya kita ada di garasi ini kita lagi di workshop 4x4 ini salah satu unit vektor sudah selesai pengerjaan untuk partnya sama Oke untuk pengoperasiannya sama ya seperti pada video saya yang sebelumnya itu ada untuk cara pengoperasian vektor X 6x6 kalau kita lihat kendaraan ini ini bisa jadi kamper van kabin sudah memakai topi tapi ini fungsinya yaitu untuk memecah angin para seri atau bok yang lebih tinggi itu harus memakai topi Mari kita lihat ke ruangan dalam coba kita lihat Oke ini ada satu pintu di sini untuk yang hobi cam ini bisa jadi kamper van dengan restorasi ya tinggal restorasi karena bentuk kabin kan udah seperti ini kotak nih bisa di restorasi menjadi kamar van kursi-kursi ini hilang restorasi ruangan semua full bisa jadi kamper van dan unit ini ini lagi di tempat modifikasi ya untuk pemasangan double garden untuk pemasangan double garden yang tangguh di segala medan maupun jalan menanjak ruangan lega Oke untuk ruangan lumayan dan panjang juga Hai tinggal restorasi kalau kita lihat fungsinya ini ya ini kan memakai kursi kalau kita lihat fungsinya ini untuk transportasi di pertambangan Hai transportasi di pertambangan atau transportasi di daerah pedalaman khususnya ya dan biasa disebut kalau ini di daerah pertambangan itu kendaraan menhal karena Hai salah satu unit rek dengan karoseri kabin seperti bis belakangnya itu kalau di pertambangan biasa disebut itu menhal untuk mengangkut karyawan dan pertambangan mengantar ke titik lokasi cuma desainnya seperti ini eh sudah ada AC lengkap Hai tombol stop Hai tombol stop pemecah kaca pintu darurat untuk interior ke dalam ini sama seperti bisa AC lampu speaker cuma perbedanya itu enggak ada bagasi ya perbedanya enggak ada bagasi untuk ruangan dalam nih untuk jarak jarak spek dari kaki ya jarak spek dari kaki lumayan cukup enggak terlalu sempit juga ini ada spare eh spare pas jari lah ya pasar jari masih ada spare masih ada rasa nyaman ini untuk jarak kursi berhenti dengan kapasitas penumpang 21 tombol stop kita mau berhenti tinggal kita tekan tombol stop langsung terkonek ke kabin depan ya atau driver eh untuk memudahkan dimana kita pengen berhenti ada apa juga oke toolkit semua tinggal merestorasi dikit lagi ini udah jadi kendaraan kem biasanya yang para hobi kem itu lebih suka yang kendaraan seperti ini nih ini udah modifikasi 4x4 ini sedang dimodifikasi 4x4 double garden ya artinya ini mampu melewati medan berlumpur atau jalan yang menanjak bisa menjangkau daerah-daerah yang lebih ke dalamnya lagi itu ini cocok buat untuk para pecinta camp ini bisa jadi camper van cuma untuk camper van untuk modifikasi jadi camper van itu khusus orang karaseri atau ada komunitasnya yaitu khusus untuk mobil-mobil kemper van karena di workshop kami hanya untuk modifikasi 4x4 saja kendaraan ini dari unit Hino Dutro biasanya banyak kita lihat para seri seperti ini atau desain seperti ini ini untuk daerah pertambangan di Sulawesi untuk mengantar karyawan ke titik lokasi ada juga di daerah Papua kalau untuk di daerah Papua ada yang menggunakan kendaraan seperti ini yaitu untuk transportasi ya untuk transportasi darat Hai biasanya banyak nih di Papua ini proses modifikasi 4x4 Hai proses modifikasi 4x4 Hai baru pembongkaran ke bagian dalam Hai sedang pengerjaan Hai untuk pat yang digunakan itu sama semua ya latihan digunakan sama cara pengoperasiannya juga sama dengan 4x4 yang lainnya Oke untuk ban sudah ganti ya ini ban komodo atau Radial ya udah ganti ban untuk kendaraan ini tidak memiliki ruang bagasi ya pada samping tidak memiliki ruang bagasi makanya jarak ketinggian kabin faro seri ini cenderung lebih pendek ya karena tidak digunakan untuk bagasi ini tampilan belakang pada kendaraan ini ada dua buah tangga penyimpanan barang bisa diatas dan ada satu untuk penarik penarik ini biasanya digunakan untuk membantu kendaraan lain yang terperosok ya yang terperosok pada lumpur ini biasanya digunakan untuk menarik ini ada desain lampu-lampunya bulat ya lampu stop lampu Sen untuk warna putih warna putih memang itu yang standar yang harus digunakan untuk di pertambangan dan reflektor ini ya reflektor agar terlihat menyala ketika terkena lampu dari kendaraan lain nih biasanya digunakan untuk pada malam malam hari oke reflektor ini juga wajib untuk di pertambangan atau transportasi di daerah pedalaman oke ini faktor semua sama ada tiga unitnya jenis manhole ini kalau di pertamuan namanya manhole tapi bisa juga diperguna ke untuk kamper pen sudah memakai topik kabin untuk memecah angin biar kendaraan lebih stabil ya angin tidak langsung terkena ke kabin oke untuk bagian interior dalam ini masih proses untuk interior dalam itu sama ada dua tuas untuk pengoperasian 4x4 nya ini dua tuas untuk pengoperasian 4x4 ada tombol tombol lampu-lampu belakang nih AC lampu kabin belakang dan ini tuas 4x4 ya ini ruangan kabin dalam kendaraan dan terpasang satu buah lampu itu memang harus dipergunakan ya di pertambangan agar pada saat malam hari itu kelihatan ya ada kendaraan lain sedang melintas oke ini tiga unit manhole bisa juga jadi kamper pen unit ini untuk informasi modifikasi 4x4 bisa hubungi nomor kontak saya yang ada di kolom deskripsi atau chat di kolom komentar terima kasih sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih